Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kambuhnya kalau psikosomatis seperti di awal-awal jadi bahkan lebih parah daripada yang di awal-awal begini saya waktu, karena pada saat kita dulu kambuh psikosomatis, takut mati kecemasan, kepanikan yang berlebihan, itu awalnya karena memang trauma misalkan karena tiba-tiba keliangan, tiba-tiba mau pingsan tiba-tiba mau jatuh kemudian tiba-tiba keringat dingin berdebar-debar, nah itu tersimpan di dalam memori kemudian ketika sudah sembuh pun suatu saat itu muncul lagi penyebab itu ataupun kejadian itu misalkan dulu pada saat terjadi awal itu pada saat dalam keramaian nah pada saat saat keramaian kemudian keringat dingin itu akan kambuh lagi kalau tidak kuat di jiwa kita mental kita dan pemahaman kita tapi kalau paham dan kuat pemahaman kita tentang kenapa biasanya kan lemes lemes dulu keringat dingin gemetar baru teringat memori kita zaman dulu begitu ceritanya orang kambuh itu itu karena diawal dari fisik dulu yang kambuhnya ya kambuh itu awal dari fisik dulu yang dirasa tiba-tiba misalkan keringat dingin lemes gemetar nah memorinya langsung teringat masa lalu yang pernah terjadi timbul lagi ketakutan kepanikannya itu dan tidak diberikan solusi nah jadi solusinya adalah cari penyebab keringat dingin lemes gemetarnya yang saat ini terjadi nah lemes keringat dingin gemetar itu salah satu tanda sedang kelahan yang kedua kurang nutrisi yang paling utama lagi sedang gula darahnya rendah nah gulanya darahnya rendah kurang dari 110 misalkan 90-80 karena misalkan kurang makan kurang istirahat dan kurang asupan glukosa sementara capek pikiran capek fisik maka dia akan terasa apa namanya lemes keringat dingin gemetar kadang-kadang kelenggan mau pink sana saat seperti itu langsung ingat Allah yang kedua langsung minum air gula atau eh bukan atau kalau kalau ada nasi nasi-nasi 5-7 suap langsung supaya karbohidratnya cepat masuk dan menjadi glukosa darah dan menjadi energi nah ditambah dengan air manis boleh teh manis boleh air gula boleh gula pasir boleh apapun yang manis langsung konsumsi nah itu tekniknya sehingga ketika memori kita teringat masa yang lalu itu langsung teratasi ininya yang salah kejadian yang tersalah adalah ketika lemes keringat dingin terjadi langsung gak diatasi gula darahnya gak diatasi lemesnya yang langsung memori kita mengakses ke zaman dulu yang pernah kejadian nah disitu semakin lemes pikiran semakin kacau maka gula darah semakin menurun juga energi semakin lemah sehingga lemes keringat dingin semakin menjadi-jadi nah saat itulah akan biasanya ke UGD gitu pada asa ke UGD semakin panik nah padahal jangan ke UGD di awal dari lemes keringat dingin gemetar ya itu langsung solusi secara medisnya oh tadi kurang tidur oh kurang minum air putih oh belum berserapan nasi oh belum berserapan kawalur hidrat oh belum minum gula oh pasti ini gulanya rendah langsung solusinya diatasi eh penyebabnya diatasi nah gitu caranya ketika kampung karena banyak yang bertanya kenapa kampungnya seperti zaman dulu lagi itu penyebabnya pertama penyebab yang kedua kenapa kampungnya seperti zaman dulu lagi karena bisa jadi ketika Anda sudah sehat sudah sembuh Allah yang menyembuhkan Anda tidak yakin Allah yang menyembuhkan Anda lupa kepada Allah yang menyembuhkan ketika ingin sembuh Anda minta kepada Allah nangis-nangis kemudian minta berdoa terus sholawat terus taat kepada Allah sholat diperbaiki ketika sembuh sholatnya abai lagi awratnya dibuka lagi kemudian lupa sholawat lupa istighfar doanya lupa itu kan makanya Allah ingatkan lagi karena kita Anda diingatkannya dengan hal yang lain tidak mempan maka diingatkannya dengan cara dikumatkan sakit tersebut dua yang ketiga yakinlah bahwa kita yang salah kenapa karena tidak stabil tidak seimbang antara pola makan pola pikiran pola istirahat kita abaikan lagi itu sehingga Allah ngasih tahu jadi Allah itu sayang selalu kepada kita bukan dendam bukan benci bukan tapi Allah ngasih tahu kepada kita bahwa kamu itu sedang lalai asupan nutrisinya kamu itu sedang lalai istirahatnya kamu itu sedang lalai ingat Allahnya iman kamu itu ibadahmu itu tidak seperti sedang sakit bagus ke Al-Quran bagus sekarang kamu lupa yuk kita perbaiki ya insyaAllah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati